Gugatan PDIP atas Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kepengadilan Tata Usaha Negara, PT. UN, Jakarta, terkait sengketa Pilpres 2024 tidak akan mengubah ketetapan hasil pemilu 2024. Humas PT. UN Irfan Mawardi mengatakan, gugatan dari PDIP yang nanti akan dipersidangkan itu tidak berkaitan dengan lembaga peradilan lain, termasuk Mahkamah Konstitusi, MK. Secara hukum, tidak ada hubungannya antara proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan lembaga peradilan, manapun termasuk dengan MK yang putusan kemarin sudah keluar, ujar Irfan kepada Wartawan, Rabu, 24 April 2024. Menurut Irfan, gugatan PDIP atas KPU itu didaftarkan ke PT. UN dan masuk dalam proses sengketa biasa, karena dalam petitum gugatan tak membatalkan keputusan MK terkait hasil pemilu 2024. Dalam gugatan, PDIP menganggap KPU telah melawan hukum karena menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, Cawapres, dan mengesampingkan syarat usia minimum untuk Cawapres. Jadi inti dari gugatan PDIP seperti itu. Ada perbuatan melawan hukum dalam hal adalah KPU soal penerima pendaftaran pasangan calon hingga pengumuman rekapitulasi, kata Irfan. Sebelumnya, Irfan mengatakan, gugatan PDIP yang telah dilayangkan ke PT. UN itu akan disidangkan pada 2 Mei 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang itu beragendakan persiapan pemeriksaan. Persidangan itu tanggal 2 Mei 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat tetapi agenda masih pemeriksaan persiapan. Jadi di PT. UN sebelum persidangan terbuka umum itu dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan persiapan, ujar Irfan. Melihat pendaftaran gugatan PDIP yang dilakukan secara online, Irfan menegaskan, persidangan juga dilakukan secara online dan offline. Ada pun majelis hakim yang akan memimpin persidangan itu telah ditunjuk dan diverifikasi oleh Ketua Pengadilan. Kemarin tanggal 23 April 2024 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara itu sudah memutuskan bahwa gugatan PDIP lawan Komisi Pemilihan Umum itu dinyatakan bahwa pendaftaran sudah lengkap dan siap disidangkan, kata Irfan. Untuk diketahui, tim hukum PDIP mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PT. UN pada Selasa, 2 April 2024 dengan nomor perkara 133G 2024 Lutunj. Dalam perkara tersebut, PDIP menganggap KPU telah melawan hukum karena menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, Cawapres, dan mengesampingkan syarat usia minimum untuk Cawapres. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto menuturkan, PDIP masih berjuang untuk menegarkan demokrasi dan konstitusi dengan menempuh upaya hukum di PT. UN. PDIP berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PT. UN, ucap Hasto, Selasa, 23 April 2024.